Bakal calon presiden dari koalisi perubahan Anies Baswedan, sodara, menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan dikabulkannya gugatan syarat pendaftaran capres awapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kewupaten kota. Menanggapi putusan tersebut, Anies memilih lebih fokus untuk persiapan pendaftaran pilpres pada 19 Oktober mendatang. Apa yang nanti menjadi pasangan, kita belum tahu sekarang. Jadi sebelum ada kepastian saya juga tidak mau berspekulasi. Maka itu kita fokusnya pada pendaftaran. Ini menurut kami bukan soal kompetisinya, ini soal membawa amanat rakyat soal perubahan untuk keadilan. Perubahan untuk kita merasakan kesetaran kesempatan.